Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yanti Rusli dari GKI Cawang. Dalam Sapaan Gembala hari ini, saya ingin mengajak bersama-sama merenungkan tentang keluarga. Bacaan kita terambil dari Efesus 5, ayat 22 sampai dengan 33. Saudara, umumnya simbol dari keluarga adalah gambar suami istri dan dua orang anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan di dalam Efesus 5, ayat 22 sampai 33, keluarga diibaratkan atau mencerminkan tubuh Kristus, yaitu hubungan Kristus dan jemaat. Demikian juga hubungan antara suami dan istri. Sehingga seorang istri harus tunduk kepada suaminya dalam segala hal, seperti jemaat tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Jadi, saudara, kepemimpinan dan penataan kehidupan keluarga harus bercermin dari Kristus yang memimpin dan menggembalakan umatnya. Tentunya, saudara, ketundukan dan ketaatannya dinyatakan dan dilakukan dengan kesadaran, kerelaan, dan kepercayaan kepada Kristus Sang Kepala. Sehingga, saudara, Paulus menekankan kepada suami yang diberi mandat agar mempergunakan kekuasaannya dengan bertanggung jawab dan penuh kasih. Nah, saudara, melalui kesaksian surat Efesus ini, kita diingatkan bahwa setiap orang percaya dibentuk pola kepemimpinan dan penggembalaannya mulai dari keluarga. Oleh karena itu, setiap keluarga yang mampu menata kehidupan keluarganya dengan baik, benar, dan tepat, Firman Tuhan mengatakan tentang syarat-syarat untuk menjadi pejabat gereja Ijawi, pantas untuk menata layani jemaatnya yang lebih luas, lingkup, dan orangnya. Jadi, sebenarnya, saudara, penata layanan dan penggembalaan maupun kepemimpinan umat itu tentunya harus cukup dilengkapi dan dibekali melalui keluarganya masing-masing. Seperti Timotius yang sudah disiapkan dari mulai balita dari kecil dan juga Yesus sendiri. Untuk itu, saudara, mari kita melengkapi dan mempersiapkan diri kita sebagai pemimpin umat mulai dari keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati, salam sehat dari saya.